Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wabil islami dina Wabil muhammadin nabi ya warasullah Rabbi zidakni ilma warzukni fahma Para sahabatku pemirsa TV Ainul Yakin Alhamdulillah di pagi hari ini Abi Guru ingin membahas satu tema yang sangat menarik sekali Yaitu terkait dengan arti kebebasan Arti kebebasan Banyak sekali Terutama anak-anak muda Itu menginginkan kebebasan yang sebebas-bebasnya Kebebasan yang sebebas-bebasnya Hidup tidak mau diatur Hidup sak geleme dewe Hidup sak karepe dewe Nah ini anak-anak muda Mereka para penganut kebebasan Mereka yang suka dengan ketidakteraturan Mereka yang suka dengan polanya sendiri Ini Abi ingin menyadarkan mereka semuanya Tentang arti sebuah kebebasan Ada enggak sih sebetulnya Kebebasan itu Ada enggak sih hidup bebas lepas Ada enggak Nah ini yang ingin Abi sadarkan kepada sahabatku semuanya Pemirsa TV Ainul Yakin Nah Para pemirsa TV Ainul Yakin Yang perlu kita sadari bahwa Ketika kita ingin mengatakan bahwa Hidup bebas Aku ingin bebas Seperti burung lepas Aku ingin bebas Seperti burung raja wali Aku ingin bebas seperti hewan Aku ingin bebas seperti apapun itu Coba kita lihat Bisa enggak sebetulnya kita bebas Ketika ada yang mengatakan Dia ingin bebas seperti burung Burung merpati atau burung raja wali Kita lihat Burung merpati memang bebas pada saat disangkar Tapi lihat ketika di alam apakah dia bebas Tidak Karena sesungguhnya Kebebasan itu Tidak ada Kebebasan itu tidak ada Dimanapun dia tinggal Dimanapun dia berada Maka dia akan terikat dengan satu sistem Terikat dengan lingkungan Terikat dengan Dimana dia tinggal Itulah yang disebut dengan terikat dengan satu sistem Jadi ketika dia memang bebas dari sangkarnya Ketika dia lepas Katakanlah ke satu hutan Begitu Di hutan Dia akan diburu Diburu oleh apa? Memburu Diburu oleh apa? Ular Diburu oleh apa? Jelas Itulah Tidak ada keterbebasan Tidak ada kata bebas Bebas berarti dia siap untuk menanggung penderitaan Bebas berarti siap untuk diancam Bebas berarti dia siap untuk selalu merasa tidak nyaman Sahabatku semuanya Pamirsyatifi Ainul Yati Ini yang perlu dipahami dan perlu dimengerti Orang yang suka bebas dengan kebebasan Makhluk-makluk yang bebas itu Mereka saja menyadari Kebebasan itu berarti Dia mengikuti egonya sendiri Dia tidak mau Terikat dengan siapapun Dia tidak mau mengikuti aturan siapapun Nah coba lihat Maka akan banyak sekali ancaman-ancaman Menyertai dia Katakanlah Dia ingin mengikuti polanya sendiri Dia ingin bebas Ya Jelas dia akan dibenturkan dengan aturan-aturan yang ada Di mana dia akan tinggal Aturan alam Aturan alam Dia ingin bebas menebang pohon Maka resikonya apa? Banjir Resikonya apa? Longsor Resikonya apa? Kekeringan Ini kebebasan yang menghancurkan Yang memenderita Membuat mereka akan menderita Dia bebas makan Ini bebas kan? Dia bebas makan sakar PDW Akhirnya kebebasan dia makan itu sepuas-puasnya Apa yang akan terjadi pada dirinya? Dia akan sakit Dia akan sakit Dia akan mutah-mutah Nah Dia akan overdosis Akhirnya dia meninggal Kebebasan yang membuat dia menderita Coba kita lihat Dia bebas naik sepeda montrol Trek-trekan ngebut-ngebutan di jalan Akhirnya apa yang terjadi? Kebebasan yang membawa maut Dia menabrak Jalan menabrak orang lain Coba Coba Adakah arti kebebasan yang membahagiakan? Adakah arti kebebasan yang membuat senang? Tidak ada Tidak ada Dia bebas Tidak mengikuti aturan Dia tidak mau berbusana Dia tidak mau berpakaian Coba Akan banyak pelecehan yang terjadi kepada dirinya Dia akan banyak penyakit-penyakit yang akan menempa pada dirinya Lihat Kebebasan yang membuat dia semakin menderita Sahabatku pemirsa Tivainul Yad Adakah kebebasan? Tidak ada Kebebasan yang hakiki tidak ada Kebebasan yang hakiki di dunia ini tidak ada Tidak ada Sekali lagi Maka wahai semuanya para penganut kebebasan Semakin kelilan bebas Maka menderita kamu Sakit kamu Sakit Hewan saja hidup berkoloni Berkelompok-kelompok Mengikuti aturan Domba tidak mengikuti aturan Di pangan serigala Tidak ada yang berbasan Burung ketika terbang Tinggi Dia harus berkelompok Dia harus mengikuti aturan Ketika dia tidak Dia akan jatuh mati Tidak ada yang bebas Tidak ada yang bebas Karena memang kehidupan itu Dibuat sistem Ada aturan Bumi saja Matahari saja Ada aturannya Mengikuti ada rotasinya Tidak ada Tidak ada Ada siang Ada malam Ada semuanya teratur Kehidupan ini sangat-sangat teratur Tumbuhan juga sangat teratur Nah keteraturan ini berarti ada aturannya Ada aturannya Ada aturannya Nah Ketika ada orang ngotot Pengen bebas Siapa yang Bisa merasakan kebebasan itu Yang bisa merasakan kebebasan Adalah orang-orang gila Orang-orang yang tidak berakal Orang-orang gila Orang-orang yang tidak berakal Mengapa dia bisa merasakan kebebasannya Karena sudah tidak ada kata sakit pada dirinya Sudah tidak ada kata dunia itu Sudah tidak ada Dia hanya bisa Ya hidup pada saat itu Ya itu orang gila itu Bebas Tetapi kebebasan orang gila pun Yang menurut dia Saat geleme dewi Dijarki saja Dia itu pun mengganggu lingkungan Dia pun harus dipasung Dan dia pun harus dikerangkeng Kenapa kebebasannya Mengganggu orang lain Jadi sekali lagi Kebebasan menurut akal itu Kebebasan dipikiran Pada tataran akal itu Kebebasannya orang gila Tapi setengahnya ketika realita di kehidupan Dia tetap tidak bisa bebas Karena mengganggu 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 Nah sahabatku semuanya Pemirsa TV Ayo yakin Terus bagaimana menyikapi kehidupan kita Yang terus ingin bebas Bagaimana menyikapi kehidupan kita Yang pingin terus Sakara PDW Ya inilah Waswasi lehonas Waswasi lehonas Konsep bebas itu kan sebetulnya Konsep melanggar Konsep bebas itu sebetulnya Konsep melanggar Melanggar Pelanggaran ini dikenalkan oleh siapa? Pertama kali Dikenalkan oleh yang namanya Jin Dikenalkan oleh namanya Jin Kepada Nabi Adam dan Hawa Ini konsep bebas Jelas Allah memberikan aturan Dilarang mendekati dan memakan buah kuldi Allah Melarang mendekati dan memakan buah kuldi Kemudian Jin Setan Ini Menggoda Adam Menggoda Hawa Untuk mendekati pohon Kuldi dan memakan buahnya Bebas Bebas Inilah yang selalu dibisikkan Bebas Tidak apa-apa Ada kekal dan sebagainya Akhirnya apa yang terjadi? Ketika dia melanggar Penderitaan yang diterima oleh Adam dan Hawa Dia dikeluarkan dari surga Nah Konsekuensi kebebasan Adalah pelanggaran Pelanggarannya Konsekuensinya apa? Hukuman Sangsi Ini yang terjadi Itu hukum alam Dan ini sudah ditetapkan Ya sudah ditetapkan Maka Hiduplah mengikuti aturan Hiduplah mengikuti aturan Aturan siapa? Aturannya Allah subhanahu wa ta'ala Aturannya Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Sudah memberikan Perangkat-perangkat Sudah memberikan Cara-cara bagaimana kita itu bisa mengekang Kebebasan kita Bagaimana kita bisa mengekang Napsu kita Keliaran kita Karena memang Hidup di dunia ini kita akan liar Tumbuh sangat liar sekali Maka Allah sudah memberikan caranya Dan Allah itu tahu Kalau kita itu akan liar Allah itu tahu Allah itu tahu Kalau kita itu Nanti begitu tinggal di dunia Kita akan Sembrono Sakar PDW Allah itu tahu Maka Allah kasih aturan Dengan apa itu? Dengan sholat Dengan apa itu? Dengan sholat Kata kuncinya hidup itu sholat Kata kuncinya itu hidup itu adalah sholat Maka Allah kasih aturan Sholat sehari lima waktu Yang wajib itu lima kali Esa subuh Duhur Asar Mahkrib Ini aturan Supaya apa? Supaya kita bisa teratur Kita itu punya ritme Kita punya ritme Ketika kita Kita punya ritme Ketika kita Ngerti aturan Ketika kita bisa teratur Dengan latihannya Dengan sholat Maka yang lainnya itu Akan lewat Maka para sahabatku Hamirsya TV Ayo nulia Selalu ingat sholat Selalu ingat Selalu ingat sholat Jangan pernah tinggalkan sholat Karena sholat ini Mengajari kita Akan arti Keteraturan Mengajari kita Untuk hidup teratur Mengajari kita Untuk mengekang Sholat Maka Ayo Kembali kepada fitrah kita Manusia Sholat Kembali kepada Kehakikian kita Manusia Sholat Sholat Tidak ada Kebahagiaan Tidak ada ketenangan Tidak ada kenyamanan Selain dari Sholat Maka Permasalahan apapun Sholat Kesulitan apapun Sholat 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 itu menyelesaikan Permasalahan Sholat itu memperbaiki Hidup kita Jangan pernah Melalaikan sholat Orang yang lalai Dengan sholatnya Hancur hidupnya Orang yang lalai Dengan sholatnya Menderita dia Orang yang Lalai sholatnya Dia akan selalu Menuntut kebebasan Jadi para sahabat Sholat itu sayang Maka dikasih sholat Allah subhanahu wa ta'ala Itu mencintai Mahluknya Terutama manusia Maka diperintahkanlah Kita untuk sholat Kenapa kok Ngeyel Kenapa kita Ngeyel Tidak mau sholat Maka rasakan Sendiri ketika Kamu Kita semuanya Menderita Sholat itu Rangkuman kehidupan Sholat itu Rangkuman Solusi Maka Semua Selesaikan Dengan sholat Keindahan hidup Itu ada pada sholat Hiburan hidup Itu ada pada sholat Solusi hidup Itu ada pada sholat Karena semakin Orang bisa Ning Di dalam sholat Orang bisa Semakin khusuk Di dalam sholat Maka dia akan Semakin menemukan Kesejatiannya Kebebasan yang sejati itu Ada pada sholat Kebebasan yang sejati itu Ada pada Aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala Para sahabatku Pemirsa TV Ayo Bismillah Jangan pernah Terbersih Dalam diri kita Pengen bebas Bebas itu Ciri orang-orang yang Bosen Orang-orang yang lelah Orang-orang yang Tidak punya prinsip Orang-orang yang Tres Orang-orang yang depresi Itu ingin bebas Sejatinya Hidupan itu Tidak ada Kebebasan Kebebasan Miliknya orang-orang Stres Kebebasan Miliknya orang-orang Yang depresi Kebebasan Miliknya orang-orang Gila Tidak ada Kebebasan Tidak ada Kebebasan Hidup itu Penuh Dengan aturan Hidup itu Ada ikatan Ketika kita Mau belajar Untuk mengerti aturan Mau belajar Mengikuti aturan Mau belajar Untuk bisa hidup Teratur Maka insyaallah Hidup kita akan bahagia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih atas dukungan you Terima kasih atas dukungan you